selamat menikmati selamat menikmati Allah Ta'ala berfirman yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh dan teman sejawat, Ibnu Sabil dan hamba sahayamu sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membangga-banggakan diri Quran Surat An-Nisa ayat 36 anak-anak, ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada siapapun bahkan disini Allah tidak menyukai orang yang sombong orang yang sombong ini berarti orang yang tidak memiliki ahlak yang baik sebaliknya Allah menyukai orang-orang yang memiliki ahlak yang baik dan berbuat baik kepada sesamanya baik kepada kedua orang tuanya karib kerabat kepada anak-anak yatim kepada orang miskin kepada tetangganya kepada teman sekelasnya kepada orang yang sedang dalam perjalanan atau kepada hamba sahaya untuk di zaman sekarang hamba sahaya bisa diartikan dengan asisten rumah tangga misalnya anak-anak di rumah punya mbak atau bibi di rumah silahkan berbuat baiklah kepada mereka nah disini yang pertama kali akan dijelaskan yaitu pengertian adab adab diartikan sebagai perilaku yang baik dalam ucapan maupun perbuatan setiap ucapan maupun perbuatan yang baik maka akan berbuah kebaikan bagi diri kita sendiri jadi ketika kita berbuat baik kepada orang lain maka timbal baliknya juga akan menjadi kebaikan bagi diri kita sendiri nah untuk lebih jelasnya untuk lebih jelasnya mengenai makna adab sendiri mari kita tonton tayangan video berikut ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Nah anak-anak, tadi kita sudah tuntas menonton tayangan video Bagaimana adab yang baik diterapkan di sekolah dan kepada teman sekelas Tadi diceritakan bahwa ada satu orang anak berkacamata Nah dia ini diperlakukan tidak baik oleh temannya Namun justru yang ia lakukan adalah membalas keburukan itu dengan kebaikan Yaitu memaafkan bahkan menjenguk ke temannya ketika sakit dan memberinya hadiah Karena perbuatan baiknya itu pada akhirnya keduanya menjadi teman yang akrab Nah hikmah yang dapat kita ambil dari tayangan tadi yaitu Adab atau ahlak yang baik akan berbuah kebaikan bagi diri sendiri maupun orang lain Lalu kenapa Allah lebih mengutamakan orang yang memiliki adab Kita analogikan Di suatu sekolah Anak-anak memiliki banyak teman Nah mana yang akan kamu pilih Teman yang bermuka masam Berpilaku tidak baik dan tidak nyaman Atau Teman yang ramah Teman yang baik hati Dan membuatmu nyaman Tentunya kamu akan memilih yang kedua Yaitu teman yang ramah, baik hati, dan membuatmu nyaman Sama halnya seperti Allah SWT Dalam suatu hadis diriwayatkan Sesungguhnya Allah Maha Pemurah Menyukai kedermawanan dan ahlak yang mulia Serta membenci ahlak yang rendah atau hina Hadis diriwayat Bukhari dan Muslim Kemudian Bagaimana kedudukan adab daripada ilmu? Yang pertama Adab lebih tinggi derajatnya daripada ilmu Yang kedua Belajarlah adab sebelum ilmu Mengapa demikian? Imam Malik Rahimahullah pernah berkata kepada seorang pemuda Quraish bahwa Pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu Al-adab Qobla al-ilmu Berarti adab terlebih dahulu baru ilmu Sebagai contohnya Disini ada sebuah gambaran kerusakan di Palestina oleh Zionis Israel Mengapa Ustaz Zain Tan mengambil contoh ini? Sebetulnya anak-anak sekalian Orang-orang Israel itu merupakan orang-orang yang sangat cerdas Orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi Namun sayangnya ilmu tersebut tidak diseimbangi dengan ahlak yang baik Sehingga yang ditimbulkannya adalah kerusakan dan kehancuran Semoga kita dihindarkan dari ahlak yang tidak baik Lalu, siapakah manusia yang paling baik ahlaknya? Nah, kira-kira anak-anak bisa menjawab atau tidak? Dalam suatu hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik ahlaknya Beliau adalah manusia yang paling baik ahlaknya Dan juga sebagai suri tauladan atau contoh bagi kehidupan kita Masya Allah ya Di sini ada sebuah kisah keteladanan Rasulullah Bagaimana Rasulullah itu memiliki suri tauladan yang baik Dikisahkan Pada saat itu Rasulullah hendak pergi ke masjid Namun setiap beliau pergi ke masjid Beliau itu selalu diperlakukan tidak baik oleh orang kafir Nah, salah satu orang kafir ini Suka sekali melempari batu atau kotoran Kepada Rasulullah Setiap Rasulullah menuju masjid Terus menerus berulang-ulang kejadian itu Namun apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah tetap sabar Rasulullah tetap memaafkan Bahkan suatu ketika Si orang kafir ini Melakukan atau memberikan kotoran unta yang sangat banyak Ketika Rasulullah itu sedang sholat Nah, bahkan putrinya Sayyidina Fatimah pun Melihatnya sampai menangis Dan membersihkan kotoran di Undak Rasulullah itu sambil menangis Namun apa yang Rasulullah lakukan? Ketika suatu hari Rasulullah berjalan menuju masjid Dan tidak menemukan orang tersebut Dikabarkan bahwa orang kafir tersebut sedang sakit Namun Rasulullah s.a.w. menjadi orang yang pertama kali menjanguknya Padahal orang tersebut sudah Sangat-sangat berbuat buruk kepada Rasulullah Nah, Masya Allah ya itu merupakan Akhlak yang sangat baik dari Rasulullah Nah, karena kemuliaannya tersebutlah akhirnya Orang kafir itu Masuk ke dalam Islam Dan syahadat di tempat tersebut Ketika Rasulullah sedang menjanguknya Itu jadi Anak-anak Itulah Ketika kita berbuat baik kepada orang lain Ketika kita menerapkan kebaikan kepada orang lain Maka kebaikan tersebut akan berbuah Kepada diri kita sendiri Dan memberikan hikmah Memberikan hidayah kepada orang lain Yusuf bin al-Husyan berkata Dengan mempelajari adab Maka engkau menjadi mudah memahami ilmu Itulah keutamaan adab sebelum ilmu Syekh soleh al-Usaimi berkata Dengan memperhatikan adab Maka akan mudah meraih ilmu Sedikit perhatian pada adab Maka ilmu akan disiasiakan Nah, coba kita koreksi diri kita sendiri Ketika kita merasa bahwa diri kita itu sulit sekali Bisa jadi Kita ini Kurang mempraktekan adab yang baik Kurang berpilaku yang baik kepada orang lain Sehingga ilmu yang kita dapatkan itu Tidak berkah, tidak bermanfaat Jadi kita kesulitan menerima ilmu Nah, inilah alasan Allah Memerintahkan kita untuk mengutamakan adab Bahkan, salah satu tokoh ulama Islam Yang mengejarkan ilmu fikir dan adab Terhadap umat Islam Yang masih dicontoh hingga saat ini adalah Imam Malik Nah, beliau ini anak-anak Belajar dengan 900 guru Sudah hafal Al-Quran di usia 9 tahun Hafal 100.000 hadis Ahli fikih Tapi, tahukah teman-teman Beliau ini Justru lebih lama mempelajari adab Daripada ilmunya Nah, disini beliau 16 tahun belajar adab Dan 4 tahun belajar ilmu Masya Allah ya Mungkin keberkahan ilmunya ini didapat Karena beliau ini Lebih lama mempelajari adab Daripada ilmunya Nah, siapakah umat terbaik Menurut Rasulullah Nah, menurut Rasulullah ini adalah Umat yang paling baik ahlaknya Jadi, umat terbaik adalah Umat yang paling baik ahlaknya Ilmu Rasulullah itu lebih tinggi Namun, beliau selalu menunjukkan ahlak baiknya Sehingga Membuat nyaman orang yang berada di dekatnya Jadi, anak-anak Ketika kita berbuat baik kepada orang lain Ketika kita berahlak baik kepada orang lain Itu akan membuat nyaman Orang yang berada di dekat kita Membuat nyaman teman-teman di sekitar kita Hadis Riwayat Ahmad Mengatakan Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian Adalah yang terbaik ahlaknya Jadi Marilah kita bersama-sama Mengevaluasi diri kita Menjadi pribadi lebih baik Menjadi ahlak yang lebih baik Untuk orang lain Untuk diri kita sendiri Apa saja yang harus kita lakukan Agar kita bisa berperilaku dengan baik Yang pertama Memperbaiki ibadah Seperti wudhu dan cara sholat Seperti yang kita ketahui bahwa Seseorang yang sholatnya sudah baik Sudah khusyum Maka ia akan menerapkan kebaikan Di kehidupan sehari-harinya Kemudian yang kedua Membiasakan diri untuk melakukan kebaikan Di mana saja Seperti belajar Kemudian cara makan Dan lain sebagainya Lalu tidak lupa Karena saat ini Anak-anak sedang berada di rumah Kita juga perlu berperilaku baik Kepada orang tua Misalnya Dengan meringankan pekerjaan orang tua di rumah Mudah-mudahan Dengan berahlak baik kepada orang tua Kita dimudahkan dalam menuntut ilmu Selama pembelajaran daring ini Alhamdulillah Pembelajaran hari ini sudah tuntas Anak-anak Pastikan dipelajari kembali di rumah Diambil hikmahnya Dari apa yang sudah kita pelajari hari ini Diterapkan juga ilmunya Semoga kita orang-orang yang Termasuk dalam Orang yang mendahulukan adab Daripada ilmu Yang mengutamakan ahlak yang baik Daripada ilmu Jadi sebelum kita Belajar ilmu Alangkali baiknya Kita belajar adab terlebih dahulu Sekian dari usaha zaintan Kita tutup bersama-sama dengan berdoa Sikap berdoa Tangannya diangkat Kepalanya ditundukan Membaca hamdallah Bersama-sama Alhamdulillah Hirabdillah Alamin Segala puji bagi Allah Tuhan semesta Terima kasih ya anak-anak kelas 5 Semoga ilmunya bermanfaat Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kehilafan dari usaha zaintan Sampai bertemukan kembali di pembelajaran adab berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih